Jadi kita selalu bilang kepada mereka, Sir, Ma'am, if you come once you come to Indonesia and then you just bring a lot of money, you spend a lot of millions and then a lot of people will get the food because of your money. Terima kasih telah menonton! Yang ada di salah satu hotel, Hotel Mesra International. Jadi di situ kemudian kita diminta dan dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Kemudian pada saat siaran, kemudian ada beberapa ekspatriat ya, tamu-tamu dari Eropa, kemudian dari India, kemudian dari Australia. Saat itu datang, mereka memang tujuannya adalah untuk batubara. Nah, jadi pada saat mereka pertemuan, kemudian mereka stay di Hotel Mesra. Kemudian mereka bertanya, mendengarkan ya, saat itu mendengarkan radio, kemudian bertanya pada pemilik hotel. Ini ada radio, kemudian ada satu orang penyiar yang tadi siaran, ngantarkan informasinya pakai bahasa Inggris. Bisa nggak kita dengan tujuan datang sini, yang batubara ini kemudian kita hire dia sebagai penerjemah. Nah, saat itu awalnya kita adalah sebagai penerjemah. Kemudian lambat laun kita makin dalam, terjun dalam dunia komunikasi bahasa Inggris. Saat itu ada beberapa pengusaha travel juga yang sedang mampir di Hotel Mesra. Kemudian mereka juga menanyakan bahwasannya salah satu sektor pariwisata ini memang harus ditopang oleh dunia pemandu yang baik juga dalam artian bisa berbahasa Inggris. Nah, saat itu baru kemudian saya di-hire oleh teman-teman travel yang ada saat itu. Kemudian setelah di-hire sebagai translator, kemudian sebagai pemandu wisata, akhirnya sampai sekarang hampir tujuh tahun sudah menggeluti bidang pemandu wisata. Duitnya guys, duitnya ya. Karena memang pemandu kan lumayan ya. Kalau dari kami, dari asosiasi pemandu wisata Indonesia ini kan, Regional Call Team, kita ada keputusannya itu ada SK, disitu disebutkan bahwasannya ketika seorang pemandu wisata menerima tamu ataupun menerima job dari sebuah travel, maka biaya per hari ataupun guiding fee ya, kalau kita sebut itu, bayarnya untuk sehari itu 400 ribu. Itu kalau kita terima dari travel. Nah, kalau kemudian kita ketemu dengan beberapa wisatawan asing yang datang langsung, bertemu, komunikasi dengan kita, misalkan mereka datang ke hotel, pihak hotel memanggil kita ya sebagai guide, itu biasanya kita diwajibkan untuk nge-charge 50 USD, atau sekitar kalau kurs sekarang itu 650 ribu lah ya. Berarti memang kurs sangat menjanjikan ya? Insya Allah sangat menjanjikan sih ya. Insya Allah sangat menjanjikan. Dan lagi di dalam SK itu diatur tentang yang namanya tipping. Tipping itu adalah bentuk daripada kepuasan klien kepada si pemandu wisatanya. Kalau misalkan di dalam SK itu disebutkan bahkan 25 ribu per day per text. Jadi misalkan tamunya itu 20 orang, kalikan per day 25 berarti berapa itu sudah? Hampir 1 juta ya. 1 juta kalikan berapa hari mereka perlu dengan kita. Seharusnya gitu, karena memang kebutuhan pemandu ini kan berbanding lurus dengan kebutuhan di lapangan. Tenaga kerjanya berbanding lurus dengan kesempatan kerja. Nah, jadi kalau misalkan semakin banyak orang yang datang ke Kaltim untuk tujuan wisata, maka semakin banyak juga kita memerlukan tenaga pemandunya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya anak-anak muda ini bukan hanya berorientasi pemikirannya tentang mendapatkan uang itu dari sektor-sektor tambang, kerja di perusahaan, kemudian di, apa ya, ya tergantung pada kebutuhan sektor alam. Dari bisnis alam lah ya, ekstraktif dari alam. Kita tahu bahwasannya semenjak 1970, Indonesia ini, Kaltim ini khususnya mulai menggantungkan perekonomiannya pada alam. Tahun 1970, Indonesia mulai bergantung pada perusahaan kayu. Ya, Kaltim bergantung pada banyaknya timber company saat itu. Baru kemudian, semenjak tahun 2000-an, itu sudah mulai bergantung pada sawit. Batu bara, baru kemudian yang baru-baru ini bergantung pada sawit. Nah, itu yang seharusnya kita dorong para pemuda-pemudi Kalimantan Timur untuk bukan hanya berorientasi pemikirannya, mencari peluang kerja itu bukan hanya dari sektor yang sudah ada. Tapi juga dari wisata kita juga bisa mendapatkan dampak ekonomi yang bagus. Kalau itu jelas ya, artinya kita selalu informasikan kepada tamu yang datang. Jadi, kita selalu bilang kepada mereka, Sir, Ma'am, if you come, once you come to Indonesia, and then you just bring a lot of money, you spend a lot of millions, and then a lot of people will get the food because of your coming. Jadi, kita bilang bahwasannya setiap kali Anda datang, Anda menghabiskan puluhan juta. Itu banyak kepala yang bisa makan. Orang-orang lokal. Misalkan saja saya, pemandu wisata, beserta keluarga saya bisa makan. Kemudian seorang kenneman, ataupun kalau bahasa kita orang-orang chess ya, yang ngantarkan pakai ketinting, kata orang. Itu dengan keluarganya bisa makan. Seorang driver, kemudian bisa makan. Restoran, berapa banyak orang yang bisa digaji oleh karena kedatangan mereka. Travel pun, berapa banyak yang kemudian bisa mendapatkan dana dari situ. Apalagi, kemudian setelah itu, ranger, ranger-ranger hutan yang bekerja untuk kehutanannya, mereka pun bisa dapat dana dari ketika mereka memandu para tamu itu. Jadi, banyak sekali yang mereka bisa dapatkan. Dan itu dana-dana langsung yang datang kepada mereka. Sangat banyak, sangat banyak. Jadi, mereka sangat respon. Misalkan saja, kita masuk ke daerah yang paling dekat sama kita di Samarinda, daerah Pampang. Ketika mereka mengetahui bahwasannya banyak tamu yang datang ke sana, itu pasti mereka mencari oleh-oleh. Jadi, kebutuhan-kebutuhan dalam dunia pariwisata itu termasuk merchandise, souvenirs. Itu juga termasuk dalam hal yang kita butuhkan dalam pariwisata. Supaya apa? Mereka ingat ketika mereka pernah datang ke Kalimantan Timur, mereka ingat ketika melihat itu mereka pernah datang. Mereka membawa khas di situ ada kalung-kalung, manik-manikan, gelang, baru kemudian ikat kepala, ataupun baju tradisional daripada orang Dayak yang mereka kemudian bisa simpan ketika mereka kembali ke negaranya. Ketika mereka masuk ke Kukar, misalkan, ke daerah museum dari Kutekertanegara Ingmar Tadi Pura, mereka bisa dapat di situ ikat kepala pesapu, baru kemudian bisa dapat pakaian pesapu, baru kemudian souvenir khas ala Kutai yang banyak kemudian ditawarkan di area-area wisata. Dan itu berkembangnya sangat berbanding lurus dengan kebanyak angka turis yang masuk, mereka juga makin berkembang. Kalau kita sih sebenarnya, everyone who comes to Indonesia, siapapun yang datang ke Indonesia, mereka dari sektor manapun kita terima. Karena mereka kan pasti tujuan dari pariwisata adalah bagaimana supaya dampak ekonomi lokal itu juga terangkat. Dan tugas pemandu wisata adalah bagaimana kemudian mereka spend their money kepada bidang-bidang itu. Bagaimana kemudian mereka bawa dana puluhan juta, ya mereka nginap di hotel. Artinya tingkat hunian hotel mulai tinggi. Baru kemudian mereka harus beli souvenir juga. Mereka beli sarung Samarinda. Mereka beli kerajinan orang-orang Dayak yang ada di desa Pampang. Mereka kemudian makan di restoran, salah satu restoran di Samarinda. Itu artinya duit. Artinya dari sektor manapun kemudian, mereka datang, kita tetap terima. Karena tanpa sektor itu hidup juga, pariwisata nggak bakal bisa hidup. Itu keterkaitan namanya. Kalau menurut data kementerian, bahwa 63% itu orang datang itu karena budaya. Kemudian 32% orang datang itu karena alam. 5%, hanya 5% itu datang karena usata buatan, seperti taman dan lain-lain. Tapi kalau di Kalimantan Timur, itu berbeda. Jadi di angkanya terbalik, 63% itu orang datang karena alam. Orang ingin melihat endemik orang hutan yang hanya ada di sini dan Sumatera. Orang ingin melihat pesut yang ada 3 di dunia. Di sini, kemudian Mekong, baru kemudian di Amazon. Cuma ada 3 populasi pesut yang ada di dunia. Dan di sini salah satunya, di Sungai Mahakam. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang 63% di sini adalah alam. Yang kita lihatkan. Sebagai pemandu wisata Kalimantan Timur, kita ingin melihatkan alamnya. Yang datang karena alam di Kalimantan Timur, wisataan Eropa ini 63% karena alam. 32% karena budayanya. Mereka kita subuhi dengan tari-tarian. Mereka kita subuhi dengan acara-acara. Dan 5% ya wisata buat. Sebenarnya banyak. Banyak artian komplain-komplain itu kan kalau dalam bahasa kita selalu datang karena apa? Biasanya itu perjalanan yang cukup jauh. Bayangkan dari mereka begitu tiba, dari berapa tahun yang lalu, kita menerima tamu itu kan di Sultan Haji Muhammad Suleyman Airport, di Balikpapan. Itu kalau mau ke Sangata, itu kurang lebih 8 jam. 8 jam baru kemudian mereka nginap di camp yang serba basic, kemudian mereka akan melihat orang hutan di sana. Dan biasanya mereka akan banyak berbicara tentang fasilitas. Bagaimana kok jalannya hancur banget ya, menuju ke Sangata. Bagaimana kemudian jauh banget ketika kita mau menuju ke Muara Muntai misalkan. Mau melihat pesut. Begitu ya. Jadi lebih banyak pada komplain-komplain yang sifatnya hanya apa ya, kalau menurut saya wajar. Karena memang kalau kita bandingkan dengan Bali, begitu orang turun ke bandara, 15 menit, 20 menit udah nyampe. Mereka udah ngeliat pantai, mereka sudah disuguhi kebudayaan dan lain-lain. Tapi kalau di sini, untuk melihat orang hutan, kita harus berjalan, kita harus naik mobil, perjalanan cukup parah. Kemudian kita menuju ke Sangata, 8 jam baru bisa ngeliat orang hutan. Kemudian kita ke Muara Muntai, juga perjalanan hampir kurang lebih seharian. Baru kemudian bisa tembus ke sana untuk melihat pesut. Sore-sorenya baru kita melihat pesut. Cuman, sebagai pemandu wisata, kita diminta untuk menjelaskan dari awal. Perjanjiannya sudah ada. Bahwasannya Anda akan masuk ke daerah wisata yang banyak menjual nature, di sini alam. Kalau memang pembenahan kami di dalam sektor sarpras atau sarana-prasarana itu kurang, ya mohon di maafkan. Dan mereka sih kebanyakan wajah. Karena tujuannya mereka memang bukan mau melihat sesuatu yang leks. Bukan pengen melihat sesuatu yang mewah. Jadi mereka menyadari bahwasannya datang ke alam, harus siap dengan resiko yang mereka terima di alam. Mereka mau melihat orang utang, perjalanan 8 jam, Anda siap? Kita selalu jelaskan dalam itinerary. Kita selalu jelaskan dalam rencana perjalanan. Kalau mereka bakal gini, 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 keadaannya begini, gini, gini, campnya begini. Kalau misalkan Anda siap, kita jelaskan. Biasanya kalau kita di Juli, Agustus itu hampir 2 bulan itu pemandu wisata nggak akan pulang ke rumah. Karena setiap harinya selalu ada tamu yang datang. Dari Eropa ataupun dari manca, dari domestik ya. Jadi, kayak semisalkan tahun ini, hampir 2 bulan itu saya dapat dalam 1 bulan itu ada 5 grup. Ada yang 3 hari kesangata, pulang ke Samarinda atau pulang ke Baliksa. Balikpapan, jambung lagi. Ada lagi tamunya besok harinya yang menunggu di, sudah di Balikpapan, di hotel. Kita jemput, antar lagi ke Samarinda, 3 hari balik lagi ke Balikpapan. Itu sampai 5 kali bolak-balik PP, kita perjalanan menjemput tamu yang datang untuk ke Samarinda. Jadi bayangkan, 1 bulan itu 5 grup. Itu cuma saya 1 pemandu saja. Bagaimana dengan 70, dengan 69 guide yang lain. Kalau semisalkan itu tiap bulan, seperti itu, luar biasa. Nah, maka peluang ekonomi untuk sebagai pemandu wisata itu sangat. Pesan saya sih kepada seluruh stakeholder pariwisata, kita kerja bareng-bareng, kita angkat dunia pariwisata Kaltin supaya lebih maju. tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah, makin banyak tamu, makin banyak perekonomian kita bisa terbantu. Kita tidak hanya bergantung pada sektor-sektor yang ekstrak, tapi juga kita mengandalkan pada art di situ, seni di situ ada. Kita mengandalkan pada pariwisata ini, berarti kita harus siap membenahi pariwisata kita. Maka, setiap komponen pariwisata yang ada, hotel, restoran, travel, kemudian komunitas, pemandu wisata, dan juga sektor stakeholder lain, ini harus bekerja sama. Karena kita, kalau bekerja sama, baru kemudian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan bagi sini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!